Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Kejujuran memang sangat pahit untuk diungkapkan guys, tapi walau bagaimanapun, kita harus berani untuk mengungkapkan sebuah kejujuran. Mungkin hal itulah yang kini dirasakan oleh Francisco Facinetti, seusai diserang bintang UFC Conor McGregor. Francisco Facinetti adalah seorang DJ terkenal di Italia, dan dia juga merupakan seorang aktor film. Kejadian itu bermula ketika Francisco Facinetti sedang berpesta dan bersenang-senang di sebuah klub bersama Conor McGregor. Hampir kurang lebih selama 2 jam Francisco Facinetti menikmati pesta itu. Awalnya, semua tampak biasa-biasa saja guys. Namun tak kerasukan siluman apa, secara tiba-tiba Conor McGregor menyerang dengan brutal DJ asal Italia itu. Bahkan menurut pengakuan sang DJ, Conor McGregor sampai memecahkan bibir dan mematahkan hidungnya. Pada pukul 2.30 malam ini saya diserang Conor McGregor. Ya, McGregor yang terkenal itu. Dia memukul mulut saya, mematahkan hidung saya di hadapan 10 saksi, teman-temannya, dan pengawalnya. Dia menyerang saya tanpa motivasi. Padahal sebelumnya dia dan saya berbicara dan berpesta selama 2 jam. Saya bisa saja diam dan tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Tetapi karena saya disini untuk mengatakannya, saya harus mengatakan bahwa orang itu sangat-sangatlah berbahaya. Mendapat perlakuan seperti itu dari Conor McGregor jelas membuat Francisco Facinetti akan memperpanjang masalah ini guys, dan segera menuntutnya. Saya menerima pukulan tanpa alasan. Pukulan itu bisa mengenai siapa saja, teman-teman saya, istri saya, atau orang lainnya. Itu sebabnya saya memutuskan akan menuntut Conor McGregor, karena dia adalah orang yang kejam. Awalnya Francisco Neti mengira Conor McGregor sedang bercanda atau melakukan sebuah prank. Tapi ternyata tidak, Conor McGregor nyatanya serius memukuli Francisco Facinetti. Dalam sebuah tayangan video, Francisco Facinetti menceritakan semuanya. Ia mengatakan, dia akan tinggal di Italia hingga 26 Oktober. Jangan sekali-kali anda melihatnya, menjauhlah darinya, karena dia orang yang tidak stabil dan berbahaya. Mungkin kita sudah tidak kaget lagi guys. Dengan apa yang dilakukan Conor McGregor? Karena sebelumnya pun ia terlibat sebuah pertengkaran dengan seorang rapper terkenal, Machine Gun Kelly. Tapi tampaknya, Francisco Neti tidak seberuntung Machine Gun Kelly. Pasalnya, Machine Gun Kelly tak sedikit pun mendapat kekarasan secara fisik dari Conor McGregor. Lantas, seperti apa sih kelanjutan masalah ini dan bagaimana klarifikasi dari pihak Conor McGregor? Nantikan terus di channel Nadir. Y上ят, vabbak. Yelusia.